Halo guys kembali channel saya lagi ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi ya tutorial kali ini saya akan memberitahukan settingan grafik free fire setelah update ini ya guys ya karena setelah update ini saya lihat-lihat itu update itu sangat besar banget ya guys ya terutama itu udah ada update dari grafiknya setelah update ini banyak para HP HP kentang itu sudah rasa lagnya parah banget ya guys ya Oke kali ini saya akan memberikan memberitahu settingan free fire supaya lag nya itu berkurang ya guys ya nanti saya juga tidak tidak hanya memberitahu settingan topik kentang saja nanti juga saya akan memberitahu untuk HP para Sultan juga ya guys ya jadi settingan HP kentang saya akan bandingkan dengan settingan HP Sultan nanti ya guys ya G sebelum lanjut alangkah sebaiknya kalian mengklik tombol subscribe nya dulu ya guys ya oke langsung saja kita ke tutorialnya guys ya oke langkah pertama kita pasti ke pengaturan ya setelah itu kita cari grafik nah untuk para HP kentang saya sarankan untuk di smooth atau enggak standar guys ya smooth habis itu fps tinggi ini kalian ke-high ya guys ya biasanya kan normal kalian adekan ke-high itu untuk HP kentang ya guys ya Oke kita akan uji coba di training ya guys ya oke kalau kita lihat sini oke sudah grafik semuat ya oke lancar banget guys ya Oh kita bisa geser kamera gila smooth parah ya biasanya ini settingan untuk HP RAM 123 ya guys ya RAM 4 itu udah saya sarankan udah grafik standar atau Ultra ya guys ya oke kita udah lancar sini aku biasa aja tapi sama aja ya guys ya menurut saya ini grafiknya itu udah oke ya untuk smooth ya guys ya udah oke banget ya guys ya perbedaannya juga saya ini kurang jauh ya guys ya perbedaannya dikit mungkin sama yang Ultra oke nanti kita akan pakai yang Ultra ya guys ya abis itu saya akan bandingkan ya oke kita lihat ini ya bagus ya guys ya untuk bagi HP kalian yang like itu cocok banget ya guys ya oke sekarang kita ke settingan HP sultan oke kita langsung saja ya ke pengaturan itu grafik langsung saja kita ke rata kanan ini ya guys ya sidonya kita aktifkan nah untuk rata kanan sih saya sarankan vivid ya guys ya grafik vivid ini bagus banget guys bagus oke fps tinggi ya oke fps tinggi kita langsung kita hakin aja ya guys ya oke sudah ya oke kita akan coba di training apa ada perubahannya ya guys ya oke kita sudah di training di training wow gila keren banget ya guys ya pakai yang vivid ya guys ya tapi ini agak crash di HP saya guys ya soalnya HP saya ini enggak kuat guys rotak kanan terutama ini sedu ini bikin ngelek Oke kita ambil senjata dulu kevamaskar aja deh Oke kita langsung saja masuk portal birku ya guys ya kita lihat Wow Wow keren banget guys saya salah ya biasanya perubahannya banyak banget ya tapi ngelag ya guys ya karena HP saya ini tidak mensupport ya guys ya Oke saya ini HP kentang ini tapi keren gak sih grafiknya lihat shadow-shadow itu guys rollercoasternya juga itu ada lampunya loh keren banget itu lampu mercusuar nya itu juga keren loh gila keren banget loh tapi menurut saya tuh grafik yang keren tuh tidak terlalu berpengaruh untuk skill kita ya guys ya rugi grafik keren tapi skill cacat ya guys ya untuk apa grafik keren itu tapi nggak nyaman gitu mainnya guys ya saya mending pakai grafik smooth aja oke kita cobetin dulu oke tadi grafik traffic ya keren banget ya guys ya walaupun keren tadinya tapi saya tetap menggunakan rata kiri ya guys ya karena bisa enggak kuat guys oke nah sekarang saya akan memberikan perbedaannya guys ya let's warm up selesai Oke mungkin sampai segitu saja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax